Lebih baik pernikahannya Karin dimajuin aja, Bu. Tapi, calonnya Karin sudah membatalkan pernikahannya. Saya siap jadi pengganti. Jadi Mas Bram mau nikahin aku? Iya, kamu mau, kan? Karena cuma Mas Bram gue yang bersedia untuk nikahin Karin. Sekarang Ibu gak mau gegabah. Karena ini menyangkut masa depan kamu. Itu gak mikirin keadaan Karin ya, Bu. Setelah memang Ibu masih berat. Lebih baik Karin mati aja. Karin? Ya kalau misalnya Karin ganti sama Mas Bram. Ngapain Karin hidup di dunia ini, Bu? Bu, aku gak kuat sama kondisi ini. Itu kok kayak maling ya, Bu, di rumah sendiri? Bisa-bisa, sebetul lagi aku diusir sama warga. Kamu tenang ya, Na. Gak akan terjadi apa-apa sama kamu. Percaya sama Ibu. Aku gak punya cara lain, Bu. Aku harus nikah cepet-cepet, Bu. Sebelum semuanya ini ketahuan sama banyak orang. Laki-laki mana yang mau menikah sama perempuan yang udah hamil. Kamu sadarkan dengan keadaan kamu sekarang. Nah, kamu istirahat dulu ya. Besok baru kita cari suri sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, 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 Bu. Ibu jangan bukain gitu ya, Bu. Takut itu warganya Bu sekarin, Bu. Tapi kan sampai kapan Ibu harus tutupin kaya begini? Ibu yakin kamu itu masih perawan? Assalamualaikum. Ma'am. 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 Saya jadi ganggu waktunya Ibu. Masalahnya Karim itu gak ngangkat-ngangkat telepon saya, Bu. Jadi saya terpaksa datang ke sini buat nanyain. Apa Karim jadi nikah bulan depan? Kami sedang dapat musibah, Mayang, Lala. Astagfirullahaladzim. Karim? Jadi kamu betulan hamil? Dungan Tante bener apa kata Lala? Shhh, kamu betul. Sebetulnya Karim gak hamil. Saya juga gak ngerti kenapa tiba-tiba perutnya Karim membesar seperti orang hamil. Saya ikut prihatin ya, Bu. Lak, lo gak percaya sama gue. Lo mau gue sumpah kocong, gue berani. Gue kan gak nuduh. Kok lo sansi banget sih? Lak, udahlah. Ini kan akan jadi aib buat mereka. Bu, maaf. Kalau saya bisa kasih saran, lebih baik pernikahannya Karim dimajuin aja, Bu. Tapi, calonnya Karim sudah membatalkan pernikahannya. Kalau memang calon suami Karim membatalkan rencana pernikahan, Saya siap jadi penghanti. Jadi Mas pernah mau nikahin aku? Ya. Kau mau makan. Bu, Karim nikah sama Mas Bram aja ya. Kamu kan tau dia itu siapa. Dia bukan laki-laki yang baik. Bu, kamu beli permintaan Karim ya, Bu. Karena cuma Mas Bram, Bu, yang bersedia untuk nikahin Karim. Sekarang ibu gak mau gegabah. Karena ini menyangkut masa depan kamu. Gue tuh gak mikirin keadaan Karim ya, Bu. Selama emang ibu masih berat. Lebih baik Karim mati aja. Karim? Ya kalau misalnya Karim ganti sama Mas Bram. Ngapain Karim hidup di dunia ini, Bu? Nak! Karim! Karim! Ya Allah. Kenapa Karim jadi mau nikah sama Bram? Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Stop aman ya. Aman pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Insta gak ada? Ada dong. Boleh dong, mau merosakan. Kirain nyari gua. Lelah. Narsis banget ini. Cepet bikinin, cepetan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai Roshi. Hai. Mau lagi belanja? Iya. Iya. Oh. Kamer. Kok bisa tuh ya? Iya. Udah. Terima kasih ya. Belan ya, Fer. Iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Tetif. Noliblaan asyaitan, Noliblaan asyaitan. Noliblaan asyaitan, Noliblaan asyaitan. Noliblaan asyaitan. Noliblaan asyaitan. Haji. Haji lagi kelas Al-Fatihah? Enggak. Ini lagi usir setan. Iya. Gak ada setan ya, Pak. Ente. Ente. Tabiat ente kayak setan. Iya. Wuuuuh. Anak aneh. Ente kelesin juga. Barusan perempuan. Ente kelesin juga. Ente mau jadi apaan? Flyboy apaan? Flyboy cap giring-giring, ente. Astaghfirullahaladzim. Halo. Assalamualaikum. Iya, Karit. Ada apa? Gak payah. Aku jadi nikah nanti malam ya. Loh. Kok ngededak banget sih, Karin? Kita kan belum fitting baju. Kita juga belum siapin konsep pernikahan kamu loh. Mbak Mayim bisa gak? Aku akan tetap nikah malam ini juga. Kalau memang Mbak Mayim gak sanggup, aku mau cari orang lain untuk ngerias. Hmm. Emang acaranya jam berapa sih? Jam delapan malam, Mbak. Oh gitu. Yaudah deh. Kalau gitu aku usahain setelah maghrib aku udah sampai sana ya. Oke, aku tunggu ya Mbak. Makasih. Ada apa Mayim? Eh, ini loh Mbak. Si Karin telepon. Terus dia tuh minta di make up-in Mayim hari ini juga. Katanya nanti malam dia mau nikah. Malam ini juga? Kok dadakan Ahmad? Ya itu dia Mbak. Mayim juga gak tau kenapa. Yaudah lah. Kamu bantuin Tante siap-siap dulu ya. Soalnya setelah maghrib kita udah sampai sana. Yaudah yuk. Yaudah sana. Siap-siap. Buong Terima kasih.